Para siswa dasar peruah hamba 1 dan 2 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah keren banget deh. Mereka dengan antusias menyambut para biksu yang sedang menjalani ritual tudong pada 24 Mei kemarin. Mereka menyapa dengan ramah para bante yang udah tiba di objek wisata pantai peruah hamba indah buat istirahat. Keramaan para siswa pun dibalas dengan senyum lebar para biksu. Bahkan, salah satu bante ngucapin salam loh ke mereka. Assalamualaikum, kata si biksu sambil tersenyum. Anak-anak SD itu pun balas ucapan salam dengan kompak. Kepala sekolah peruah hamba 1, Siwi Sabtono Raharjo bilang, mereka sengaja ngajak para siswa menyambut biksu sebagai upaya mengajarkan keberagaman serta toleransi beragama. Pia sekolah berusaha mengenalkan toleransi ke anak-anak ke semua agama tanpa kecuali. Siwi ngaku merasa terharu pas ngeliat anak-anak antusias banget menyambut para biksu. By the way, tudong atau ritual berjalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur dilakukan 32 biksu yang akan merayakan Waisak pada 4 Juni mendatang. Para biksu mulai berjalan kaki dari Nakhon, Sita Marat, sebuah kota di selatan Thailand pada 23 Maret lalu. Aksi toleransi anak-anak ini pastinya menjadi angin segar. Di tengah maraknya aksi intoleransi yang justru dilakuin sama orang dewasa. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa penting banget menanamkan rasa toleransi yang tinggi sejak dini. Agar kelak anak mau menerima perbedaan yang ada di sekitarnya dan mencintai keberagaman serta bertoleransi tinggi. Yuk bersama kita pupuk rasa toleransi sejak dini. Toleransi itu indah! Saat siswa SD di Tegal belajar toleransi dan keberagaman dari biksu, puluhan siswa sekolah dasar Purwahamba I dan II, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tampak antusias saat menyambut para biksu yang menjalani ritual tudong. Pada Rabu, 24 Mei 2023, mereka melambaikan tangan dan menyapa dengan ramah begitu para bante tiba di obyek wisata Pantai Purwahamba Indah untuk beristirahat. Keramahan para siswa itu pun dibalas dengan senyum lebar para biksu. Bahkan, salah satu bante mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, ucap biksu itu dengan tersenyum. Sontak, anak-anak SD itu membalas ucapan salam dengan kompak, Waalaikumsalam. Kepala Sekolah Purwahamba I Siwi Sabtono Raharjo mengatakan, pihaknya sengaja mengajak siswa kelas 5 dan 6 untuk menyambut para biksu sebagai upaya mengajarkan keberagaman serta toleransi beragama. Kami berusaha mengenalkan toleransi kepada anak-anak bahwa agama di Indonesia bukan hanya Islam, tapi ada Buddha, Hindu, Kristen, dan sebagainya, ujar Siwi kepada kompas.com. Siwi mengaku merasa terharu ketika melihat anak-anak begitu antusias menyambut para biksu. Ia menuturkan, kehidupan antarumat beragama sudah seharusnya saling menghormati dan menghargai. Saya merasa terharu. Ini peristiwa besar menurut saya, ucap Siwi. Thu Dong atau ritual berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur dilakukan oleh 32 biksu yang hendak merayakan Waisak 2567B pada minggu 4 Juni 2023. Para biksu mulai berjalan kaki dari Nahon Sithamarat, sebuah kota di selatan Thailand, pada 23 Maret 2023. Kemudian, mereka berjalan melewati Malaysia dan Singapura. Setelah beristirahat selama tiga hari di Singapura, para biksu melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan International Harbor Bay, kota Batam. Pada Senin 8.05.2023, dari Batam, mereka menuju Jakarta menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangrang, Banten, pada Rabu 10 Mei 2023. Sebelum melanjutkan perjalanan, para biksu bertemu dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023. Ritual Tapaktilas yang dalam bahasa Thailand disebut Tudong ini diinisiasi oleh biksu asal Indonesia, Bante Kantadamo atau Bante Wawan. Selama melakukan Tudong, para biksu hanya menerima makanan serta minuman dari sedekah umat, dan bermalam di suatu tempat pada malam hari. Bante Wawan mengatakan, Tudong merupakan praktik pertapaan dengan mengembara yang dilakukan Sang Buddha dan para murid. Di negara-negara Buddhis, Tudong kerap dipraktikan oleh biksu Hamatama atau biksu Dhu Tanga yang tinggal di hutan. Kami mengikuti zamannya Sang Buddha dan para biksu yang tradisinya masih alami, benar-benar mereka mempraktikan Dhu Tanga ini, Ujar Bante Wawan. Dalam menjalani Tudong, mereka singgah di rumah umat dan beberapa tempat ibadah, antara lain Vihara Buddha Dharma, Vihara Sariputra Cikarang, Vihara Buddha Loka, dan Klenteng Lyong Hokbio. Kemudian, para biksu juga akan bermalam di kediaman Habib Lutfi bin Yahya, Kansus Yolawat, Kelurahan Noyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Kamis 25 Mei 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!